Apa sebenarnya fungsi media sosial, fungsi media digital ini? Yang pertama menjadi media informasi, kita bisa mendapatkan informasi, menjadi pengganti koran, gak usah membeli koran, gak usah langgarkan koran, kalau perlu gak usah nonton televisi, semua sudah ada, menjadi media komunikasi, tidak usah pakai pesawat telepon yang bayar tanggalan, pendidikan bisa komunikasi dengan mudah, bisa menjadi media pendidikan, sekarang anak-anak sekolah, mahasiswa, kuliah, tidak perlu datang ke kampus, bisa menjadi media kontrol, mengingatkan kalau ada penipuan-penipuan, ada pengalahgunaan, bisa juga dipakai untuk media jawa, kita lihat misalnya ini. Terima kasih telah menonton! Mana-mana, wawancara di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, cukup dari rumah, dan uangnya datang sendiri, besar daripada ketika saya jadi wartawan, atau ketika saya menjadi anggota DPR. Nah, marilah kita mulai. Ahmet ya Habibi, 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 Salam, Habibi, Salam, Habibi, Salam, habibu ya Habibi, Salam, Habibi, Salam, Pihak luar biasa Ibu bapak sekalian boleh tepuk tangan Jadi kita bayangkan Kalau zaman belum ada teknologi digital Untuk mengikuti selawatan Kita harus datang seperti ini Mungkin hanya bisa menonton di televisi Itu pun botongan-botongan Tetapi Dengan adanya media digital Kita bisa menonton Selawatan dimana saja Dan bisa kita tonton Kapan saja kita mau Sepanjang waktu Apa yang kita inginkan Karena bukan si media digital Yang ciri-cirinya adalah Pertama lebih praktis Gampang Dengan handphone di tangan Bisa melakukan apa saja Komunikasi dengan siapa saja Melihat apa saja Dari seluruh dunia Lebih cepat Saat ini juga Apa yang terjadi disini bisa dilihat Dimana-mana Kalau dulu sebelum ada ini Ketika saya masih menjadi wartawan Peristiwa malam hari ini Baru bisa kita baca besok di koran Sekarang saat ini juga Lebih murah Kalau koran harus membeli Televisi harus tonton Harus bayar Harus pakai listrik dan sebagainya Media digital Dengan HP di tangan kita Kita bisa melakukan apa saja Lebih efektif Yang mau bisnis bisa bisnis Mau komunikasi bisa komunikasi Mau dakwah bisa dakwah Mau kuliah bisa kuliah Nah kita lihat Contoh-contoh berikutnya Nah Bayangkan Kita bisa mengingatkan Pesan-pesan keagamaan Ya Biasanya Selat hajud Kita dibakunkan Iya ibu Betul Ya Ibu-ibu menggunakan Teman-temannya Jilu B.A. nya Terus Ya Selat cuma diingatkan Ya Macem-macem modelnya Macem-macem gayanya Ya Supaya orang kreatif Orang senang Orang bersemangat Untuk menjalankan ibadah Terus Nah Apa sebenarnya Fungsi media sosial Fungsi media digital ini Yang pertama menjadi media informasi Kita bisa mendapatkan informasi Menjadi pengganti koran Tidak usah Membeli koran Tidak usah Langganan koran Kalau perlu Tidak usah Ngomong televisi Semua sudah ada Menjadi media komunikasi Ya Tidak usah pakai pesawat telepon Ya Yang bayar langganan Kedengan bisa komunikasi dengan mudah Ya Dengan grup W.A Ya Luar biasa Satu orang Buka grup W.A. nya Banyak sekali Bisa menjadi media pendidikan Sekarang anak-anak sekolah Mahasiswa Kuliah Tidak perlu datang ke kampus Ya Dosen-dosen senang Saya jadi dosen Kerja dari rumah Jadi semua bisa dipakai Bisa menjadi media kontrol Mengingatkan Ya Kalau ada penipuan Penipuan Ada penalah gunaan Sekarang Primal Soal kebinguan Nah bisa juga dipakai Untuk media jahwa Kita lihat misalnya ini Ya Dulu Kalau lebaran Kita menggunakan Kirim kartu lebaran Pakai perangkuk Sekarang kartu lebaran Tidak laku Terus Nah Ini Beri Sekarang bisa dengar cepat Mobil kada Kita mendapat informasi Cepat cekan Ya Tetapi yang harus kita Waktunya Media digital ini Rawan hok Rawan konflik Rawan penipuan Hati-hati Rawan susila Ya Jadi bisa dimanfaatkan Macem-macem Rawan untuk judi Ya Terus silahkan Ini adalah peringatan Judi Tingkat nasional Terungkapnya perputaran uang judi online Atau judol Di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah Sepanjang 2023 Pantas membuat kita semua marah Di balik angka itu berarti ada jutaan orang terjerat Dan sangat mungkin telah ada nyawa melayang Menteri Komunikasi dan Informatika Atau Kominfo Budi Ari Bahkan menyebut Ada 2,7 juta orang terjerat judol Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana Bahkan menyebutkan jumlah pemain judol di Indonesia Mencapai lebih dari 3,2 juta orang Ironisnya Korban judol didominasi pelajar dan ibu-ibu Dengan penghasilan di bawah 100 ribu rupiah Jumlah mereka mencapai 2,1 juta orang Mereka terjerat judol karena iklan yang begitu menggiurkan Dan sangat mudah ditemui di berbagai platform daring Ini adalah keagamaan Karya jangan pernah berkutasa dan jangan menunggu dihargai siapapun saja Kamu berkarya karena kamu bahagia berkarya Mungkin akan dihargai 100 tahun lagi Mungkin tidak pernah dihargai Tapi pasti noranimu sendiri dan Allah SWT menghargai Dan anak-anakmu akan mendapatkan berkah dari karya-karyamu Ini memberi contoh Kalau tidak ada media digital Bagaimana kita nonton dakwahnya MHM Tapi dengan media digital Kapan saja kita menonton Satu Beri dakwahnya Gusbah Dari bangun Kalau saya ingin mencintai Apa yang saya ingin mencintai Saya ingin mencintai Saya tahu bangun zaman masih kaya-kaya Itu rombongan wali Yang tanjaan bisa macet Itu bangun karena orang pengalaman Dan mereka tidak mencintai Itu yang tidak mencintai Pas macet di handraim itu Semangat jajan-jajan itu santai Saya tahu bangun Saya tidak mencintai 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 kemis semuaret suantai ngopi rokokan ini adalah contoh ya mungkin kita semua tidak pernah kenal busbahak kalau tidak ada media digital betapa gampangnya untuk bercakap betapa gampangnya untuk ngaji dari manapun kapanpun juga kita bisa lakukan itu nah kita sampai pada kesimpulan yang paling penting adalah pertama jangan gagak digital ibu-ibu terutama belajar pada anaknya kalau perlu belajar pada cucunya manfaatkan media digital gunakan secara selektif jadi tidak setiap setiap saat terus saja yang dipatuhkan adalah hinkunya sehingga lupa hal yang lain gunakan secara produktif gunakan untuk cari uang gampang cari uang dengan media digital gunakan secara edukatif untuk ngajari ngajari anak-anaknya bisa ngajari temen-temennya tetangga mulit-mulitnya dan sebagainya terakhir gunakan untuk memotivasi untuk menggelakkan orang lain berbuat yang sebaik-baiknya saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!